Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Kemarin kita sudah bikinkan tutorial cara bypass FRP akun Google pada Samsung Galaxy A11 dengan versi keamanan lama Maka kali ini kita akan coba untuk membuat lagi tutorial video Cara bypass FRP akun Google pada Samsung Galaxy A11 dengan versi keamanan baru Untuk versi keamanan baru ini, bypass FRP-nya menggunakan metode download mode Dan untuk masuk ke download mode kita harus melakukan test point Dan untuk melakukan test point kita harus membongkar casing belakang handphone ini Tadi sudah kita bongkar casing belakangnya, sidik jari sudah kita lepaskan Kemudian sebelum kita hubungkan handphone ke komputer Nanti kita akan melakukan test point untuk masuk ke download mode Dan sebelum kita melakukan test point kita matikan dulu handphone ini Tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati Lalu bisa kita lepaskan soket baterainya sejenak sekitar 5 detik Kemudian kita pasang lagi soket baterainya Lalu kita hubungkan dua titik test point ini menggunakan pencet Jadi ini dia titik test point pada Samsung Galaxy A11 Oke langsung saja kita siapkan kabel data Dan kabel data bisa kita colokkan langsung ke komputer yang kita gunakan Kemudian selanjutnya kita bergabung dengan tampilan Windows kita Sudah kita siapkan dua file disini Yang pertama tentu saja kita install drivernya terlebih dahulu Yaitu Qualcomm Driver Installer Langsung kita double klik saja untuk installernya Jalankan installernya Dan ini dia tampilan installer Qualcomm Driver Untuk Samsung Galaxy A11 Pilih BWA NDHCP Kemudian kita klik next Kemudian next lagi Kemudian pilih iAccept Kemudian next lagi dan install Kita tunggu sampai proses installing drivernya selesai Kalau sudah selesai installing drivernya bisa kita klik menu finish Selanjutnya ada Qualcomm Samsung FR Perar Ini adalah tool bypassnya Langsung saja kita ekstrak ya Klik kanan ekstrak disini Untuk password ekstraknya adalah Magelang Flasher Huruf kecil semua tanpa sepasi Kemudian kita klik ok dan kita tunggu sampai terekstrak menjadi sebuah folder Lalu kita buka foldernya Kita jalankan tool tersebut dengan cara kita double klik file dengan nama QSFX Kita double klik file ini dan kita tunggu sampai toolnya berjalan Jadi tool ini gratis tidak perlu aktifasi Qualcomm Samsung FRP sudah berjalan pada Windows kita Selanjutnya kita siapkan juga device manager untuk mengetahui Jika nanti handphone sudah terbaca sebagai download mode Oke tinggal kita cari saja device manager Kemudian kita jalankan Ini dia device managernya Selanjutnya kita menuju ke tampilan handphonenya Untuk melakukan test point Masuk ke download mode Sebelum kita melakukan test point Silahkan lepaskan dulu soket baterainya sejenak Kira-kira 5 detik saja cukup Kemudian kita pasang lagi soket baterainya Lalu kita hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset Jadi ini ya titik test pointnya Kita hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset Sambil menghubungkan titik test point Kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali Sebetulnya sekali saja juga sudah cukup ya Oke kita cek apakah handphone berhasil masuk ke download mode atau belum Kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data Jika ternyata masih muncul indikator pengisian baterai di layarnya Berarti handphone gagal masuk ke test point Kita ulangi lagi Kita congkel lagi soket baterainya Kita lepaskan sejenak sekitar 5 detik Kemudian kita pasang lagi soket baterainya Kita hubungkan lagi kedua titik test point Sambil menghubungkan kedua titik test point dengan pinset Kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali Kita coba sekali lagi Untuk menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data Dan ternyata masih sama saja hasilnya Handphone belum masuk ke download mode Kita ulangi lagi Lepaskan dulu soket baterainya Setiap kali kita mengulang test point Sebaiknya lepaskan baterainya Kemudian kita pasang lagi Baru kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset Sambil menghubungkan titik test point Kita tekan tombol powernya 1 kali Sudah cukup sebetulnya ya 1 kali saja Kemudian kita hubungkan handphone ke komputer Menggunakan kabel data Perhatikan pada device manager Langsung muncul port com dan LPT di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 Pada kom sekian Untuk angka di belakang kom ini bisa berapapun Kebetulan di sini terbaca sebagai kom 4 Kemudian pada Qualcomm Samsung FRP nya Sudah terbaca juga Kom yang sama dengan yang muncul pada device manager Yaitu kom 4 Selanjutnya tinggal kita eksekusi saja Untuk melakukan bypass FRP Kita pilih serinya Samsung Galaxy A11 Sekali klik saja Kemudian untuk bypass FRP Kita pilih menu Iris FRP yang paling bawah ini Kita klik sekali saja Dan proses bypass FRP nya sudah berjalan Untuk prosesnya ini sangat cepat ya Sudah muncul keterangan all done Yang artinya bypass FRP akun Google Pada Samsung Galaxy A11 ini sudah selesai Sekarang kita menuju ke tampilan handphone nya dulu Oke kita lepaskan kabel data Kemudian sebelum kita nyalakan handphone ini Silahkan lepaskan kembali soket baterai nya sejenak sekitar 5 detik saja Untuk keluar dari download mode Kemudian kita pasang lagi soket baterai nya Baru kita tekan tombol power nya Tekan dan tahan sampai muncul logo Samsung di layarnya Samsung Galaxy A11 kita letakkan dulu Kita tunggu sampai proses loading nya selesai Kalau sudah selesai proses loading nya Handphone masuk ke tampilan selamat datang Maka tinggal kita set up handphone ini Sampai ke tampilan menu Untuk proses set up nya Apabila ada kartu SIM di dalamnya Atau handphone terhubung ke jaringan internet via wifi Bisa diputuskan dulu Karena halaman pilih jaringan ini bisa kita lewati Yang artinya handphone ini betul-betul sudah terbaipas akun Google nya Dan bisa kita set up secara offline tanpa menghubungkan handphone ke jaringan internet Baik itu menggunakan wifi ataupun data seluler Handphone langsung bisa kita atur secara offline Oke kita tunggu sebentar ada proses loading disini Kemudian kita lanjutkan set up nya Untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja Anda sudah siap kita klik selesai Kemudian kita tunggu sebentar ini loading di bagian terakhir Biasanya halaman temukan dan pasang aplikasi hebat Kita pilih nanti di pojok kanan atas Keluar dari proses kita pilih ya Dan handphone langsung masuk ke tampilan menu Akun Google sudah berhasil kita bypass dengan cara yang sangat mudah Kita cek dulu di menu pengaturan Kemudian kita masuk ke bagian tentang ponsel Ini adalah Samsung Galaxy A11 Kita tunggu ya Ternyata loading ini Maklum habis kita reset jadi loading Oke Samsung Galaxy A11 Cek informasi perangkat lunak Versi Android nya sudah versi 12 terbaru Dan tingkat patch keamanannya sudah berada di 1 Agustus 2022 Yang merupakan versi keamanan terbaru dan paling terakhir dari Samsung Galaxy A11 ini Sekarang handphone siap kita kembalikan lagi Untuk casing belakangnya kita pasang lagi Dan terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Akhir kata dari kami Wassalamualaikum Dan tentu saja Mantap jiwa Jadi Nota Sampai jumpa di video selanjutnya